PEMBICARA 1 Dalam laga perdana tersebut, timnas Indonesia U20 bermain cukup baik. Umpan-umpan Tiki Taka ala Barcelona kerap ditunjukkan. Juga, umpan-umpan Lambung menjadi andalan sekuat Asuhan Sintayong pada laga kontra Timur Leste. Hingga tak salah jika 3 gol dari 4 gol Indonesia tercipta lewat sundulan. Kakang Rudianto dan Robby Darwish berperan vital dalam memanjakan striker timnas dengan asis berkelas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sepertinya memang menugaskan keduanya untuk melambungkan bola ke depan gawang lawan agar bisa ditanduk oleh pemain depan. Namun, tahukah kalian? Ada aksi Kakang Rudianto yang membuat Sintayong hanya tertawa melihatnya. Kakang Rudianto memang berhasil membuat asis lewat umpan datar pada hoki ceraka di menit ke-11. Namun 8 menit setelahnya, dia gagal mengontrol bola. Dan hal ini membuat Sintayong hanya tertawa melihat aksi gagal tersebut. Begitu pun terlihat dengan para asisten pelatih di bench yang juga ikut tertawa bersama. Namun setelah aksi gagalnya itu, Kakang Rudianto tak mau kehilangan kepercayaan dari Sintayong. Dia kembali mengulangi aksinya di menit ke-29 yang akhirnya berbuah asis ke-2 untuk hoki ceraka. Kerja keras Kakang Rudianto itu kemudian direspon dengan tepuk tangan oleh sang pelatih. Ekspresi Sintayong pada laga ini memang kerap menjadi sorotan kamera. Dia tertangkap tidak berlebihan dalam merespon kemenangan telak timnas Indonesia U23. Pria berusia 53 tahun itu tetap bersikap agak dingin seperti biasanya. Selanjutnya pada matchday ke-2, timnas Indonesia akan menghadapi Hong Kong pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!